Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, Skorbia21 Kali ini kita akan mengamati Anatomy daun Nah, apa saja yang kita butuhkan adalah Sebagai berikut Nah, ada pun yang kita butuhkan adalah Daun pinus Daun rodus color Daun lilium atau daun amaryllis Bisa, kemudian ada daun picos elastica Pinset Copper glass, objek glass, silet Pisu dan air Nah, yang pertama Kita mengamati daun Bicos elastica Jadi kita potong terlebih dahulu Nah, kita sayat secara transversal Secara umum, struktur daun Terdiri dari berbagai macam jaringan Seperti jaringan pelindung, jaringan dasar Jaringan pengangkut, jaringan penguat Dan jaringan sekretori Nah, kemudian kita amati Nah, jadi daun picos elastica ini memiliki multiple erpedermis Kemudian memiliki palisade di kedua sisinya Sehingga disebut sebagai daun isobilateral Kemudian tipis tomatanya itu cryptopor atau tersembunyi Nah, yang kedua kita mengamati anatomi daun dari daun lilium Kita sayat secara transversal Nah, daun amarilis ini merupakan salah satu contoh Anatomi daun monokotil Jadi di tengahnya itu ada iron king Kemudian jaringan mesofilnya tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spon Sehingga disebut sebagai daun unifasial Kemudian stomatanya hanya ada di bawah Atau disebut dengan hipostomatis Nah, berikutnya adalah Dalam radius color Terima kasih telah menonton! Oke, kemudian kita amati Nah, daun rodis color ini memiliki multiple epidermis pada bagian sisi atas dan bawahnya Kemudian jaringan mesofilnya tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan jaringan spon Atau disebut dengan unifasial Nah, unifasial ini banyak ditemukan pada tumbuhan monokotil Kemudian stomatanya juga hanya ditemukan pada bagian bawah Berikutnya adalah daun pinus Kita set secara transversal Jadi untuk daun pinus ini dibutuhkan silet yang tajam Agar tidak merusak jaringannya Oke, kita amati bawahnya Nah, daun pinus ini tergolong ke dalam daun jarum atau konifer Nah, disini dia memiliki saluran resin Kemudian mesofilnya berbentuk parenkim lipatan Dan memiliki endodermis Nah, berdasarkan diferensiasi mesofil Daun dibagi menjadi tiga Yaitu ada unifasial, isobilateral, dan dorsifentral Unifasial ini apabila mesofilnya tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spon Kemudian isobilateral itu bila palisadenya terdapat di kedua sisinya Sedangkan dorsifentral itu hanya terdapat pada salah satu sisinya Atau hanya pada abaksialnya saja atau bagian bawah Sedangkan berdasarkan distribusi stomatanya Daun dapat digolongkan menjadi tiga Yaitu disebut dengan daun ampiostomatik Daun hipostomatik dan epistomatik Ampiostomatik ini apabila stomata berada di kedua sisinya Epistomatik apabila stomata hanya ada pada bagian adaksialnya saja Atau bagian atas Kemudian hipostomatis jika stomata hanya ditemukan di bagian bawahnya saja Atau bagian abaksialnya Nah demikian untuk anatomi doll kali ini Apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat Silahkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya